Puluhan pelajar asal Pontianak tampak antusias mengikuti setiap langkah dan gerakan yang diperagakan oleh infrastruktur tari Dayak Bidayuh. Dari awalnya mereka terlihat kaku, namun dengan semangat tinggi dan teliti mengikuti petunjuk, para pelajar itu akhirnya dapat menirukan gerak tari dengan baik. Tari Dayak Bidayuh adalah tari komunal yang biasanya ditampilkan saat acara penyambutan hingga ritual panen. Tari Dayak Bidayuh adalah tradisi yang dimikirkan oleh masyarakat Dayak Bidayuh, yang kita transfer ke beberapa generasi, bagaimana anak-anak remaja maupun orang tua untuk memenal kembali, dan mungkin ini bisa diaplikasikan dalam sebuah bentuk-bentuk harapan ataupun bentuk-bentuk aktivitas yang ada di masyarakat, dengan bekal ragam gerak tari tradisi masyarakat Bidayuh ini. Dwi Wulandari, Ketua Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama mengatakan, Ragam gerak dalam seni tari suku Dayak Bidayuh ini adalah warisan budaya. Dwi berharap generasi muda dapat menestarikan gerak tari dan mengenal ragam tarian khas yang ada di Kalimantan Barat. Untuk peserta sendiri, kita memang targetnya masyarakat umum, bisa dari pelajar, masyarakat, dan untuk hasil akhirnya ini kita hanya sebatas memperkenalkan saja. Kita maksudnya berusaha untuk mendekatkan tradisi, kali ini tradisi menari ya, itu kepada masyarakat agar lebih dekat dengan adat istiadat, terutama di Kalimantan Barat. Sementara suku Dayak Bidayuh merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang ramai dijumpai di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti di Kabupaten Mengkayang, Landak, dan Sanggau. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih.